selamat menikmati selamat menikmati yang berada di tempat ini adalah tiga unsur yang paling dipercaya oleh masyarakat mereka, bapak ibu sekalian adalah representasi dari tiga unsur ini mengapa? karena bapak ibu adalah yang pertama dan bapak ibu yang nanti akan menjadi rujukan para dokter penegang kesehatan, pakar kesehatan pejabat publik dan tokoh hadir disini, terutama masyarakat ketua pimpinan ORMAS, KUB kita berharap ini akan mengirimkan pesan tentang salah satu ikhtiar untuk memutus mata lantai penularan COVID-19 nah, ada yang perlu saya garisbawahi kita selama ini membicarakan tentang efeksi tentang efektivitas bagaimana vaksin ini bisa melindungi kita dari keterutularan angkanya sudah dikeluarkan kita semua tahu angkanya tapi, tanggung jawab kita disini justru sebaliknya dan ini sebabnya mengapa kita sudah di vaksin pun harus tetap menggunakan protokol kesehatan yang tetap yang kita bicarakan adalah bagaimana kita tidak tertular sementara yang kita harus pikirkan adalah bagaimana kita tidak menularkan disitu tidak ada angkanya yang ada angka sekarang itu adalah bagaimana tidak tertular nah, kalau sekarang kita terpapar misalnya tapi Alhamdulillah kalau sudah di vaksin tidak ada gejala bisakah kita menularkan dengan orang lain? belum ada studinya studinya adalah tentang bagaimana kita tidak terpapar itu sebabnya mari lah kita menjadi pribadi-pribadi bertanggung jawab sudah terima vaksin sudah dapat vaksin Alhamdulillah Insya Allah tidak terpapar kalaupun terpapar tidak mengalami gejala yang berarti itu hasil studi klinis kami mohon dengan harga yaitu Katit Huma Spolda Metro Jaya Kombe Spolda jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati